Shalom guys, welcome back to my youtube channel, Cynthia Slay balik lagi Kalau kalian denger suara seperti itu, sekali lagi gue mau ngasih tau bahwa itu adalah suara pembaca layar Mungkin ada yang baru pertama kali mampir di channelnya Cynthia Slay kali ini Pembaca layar adalah aplikasi yang digunakan oleh gue dan teman-teman Tuna Netra gue untuk mengakses gadget kami Nah kalau yang lalu kan gue bikin tutorial tentang bagaimana cara menyembunyikan layar buat pengguna smartphone berbasis Android Hari ini gue mau ngasih tau gimana caranya menyembunyikan layar atau kalau di iPhone dia screen curtain on atau screen curtain off Layar mati atau layar nyala, kayak gitu Nah ini sekarang posisinya layarnya nyala, sekarang gue bikin supaya layarnya mati Oke, entah apa yang terlihat di layar, tapi gue nyala lagi deh Oke, kayak gitu guys Jadi ini penting juga untuk privasi kita para Tuna Netra Kadang-kadang kita lagi mengakses smartphone kita di tempat umum Mungkin ada data-data penting atau chat-chat penting atau sesuatu yang penting Yang sedang kita akses di handphone Kita gak sadar bahwa itu bisa dilihat sama orang lain Kita tetap harus waspada Kita gak tau yang di dekat kita itu siapa Bisa aja mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita Mungkin kita pikir gini Ah, gue gak pernah buka macem-macem, gue gak pernah ada isi macem-macem di handphone gue Tapi kan misalnya kita lagi menekan pin Misalnya pin aplikasi apa gitu Atau mungkin kita membuka nomor induk kependudukan Kita membuka data-data pribadi Itu kalau ada orang yang berniat jahat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang kurang baik Nah, seperti itu guys Caranya untuk pengguna iphone atau pengguna ios Itu dengan 3 jari secara bersama-sama diketukan 3 kali Nah, sekarang ini posisinya screen curtain atau layarnya mati Maksudnya tuh tirai layarnya Jadi handphonenya layarnya kelihatan seperti biasa Tapi kalau kita mau matikan layar Justru dia bilangnya screen curtain on Atau tirai layarnya Jadi istilahnya layarnya tertutup tirai Caranya 3 jari ketukan 3 kali di layar Nah, begitu kita dengar tirai layar nyala Itu berarti posisinya layar kita gelap Kalau dilihat orang Tapi kita tetap bisa bernavigasi seperti biasa Usahanya bedanya gak bisa dilihat sama orang lain Keliatannya gelap gitu Nah, kalau kita mau nyalain lagi layarnya Berarti Apa sih Screen curtainnya itu dimatiin kan Jadi Kalau ini kan kalau screen curtain nyala Berarti layar ketutup Kalau screen curtain mati Berarti layarnya terbuka Caranya sama Ketuk 3 kali dengan 3 jari Nah, tirai layar mati Kayak gitu guys Dengan ini mungkin lebih gampang Jadi misalnya ketika kita akan mengakses sesuatu yang Kira-kira harus kita lindungi privasinya Ya kita langsung cepat-cepat Teg-teg-teg Tirai layarnya lah Nanti setelah udah Kita Teg-teg-teg lagi 3 kali Baru Tirai layar mati Oke guys Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bagikan konten ini Sampai jumpa di konten-konten Cynthia Slice selanjutnya Bye Shalom guys Welcome back to my youtube channel Saat ini Eh Bok Nanti hapus ya Sampai jumpa di ayam Supesnya